Intro Ya pemirsa wakil Bupati Badung Ketut Suyase mengatakan pihaknya akan melakukan koreksi terhadap jajaran manajemen maupun direksi PDAM Tirta Mangutama Badung sebagai suatu kebutuhan organisasi dan kewajiban Pemkap dalam memberi masukan dalam upaya memperbaiki kinerja untuk melayani masyarakat Demikian disampaikan wakil Bupati terkait menanggapi kritik dari kalangan legislatif yang menyoroti kinerja PDAM Tirta Mangutama Badung Kinerja PDAM Tirta Mangutama ditujukan setelah ditemukan puluhan sambungan ilegal PDAM di sebuah perumahan di kawasan Ungasan Kota Selatan Wakil Bupati Badung Ketut Suyase secara diplomatis mengatakan koreksi terhadap jajaran manajemen maupun direksi PDAM Tirta Mangutama Badung menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi Pemkap Badung juga memiliki kewajiban untuk memberikan masukan dalam upaya melakukan inovasi maupun langkah-langkah strategis yang berdampak pada perbaikan kinerja PDAM Tirta Mangutama Tentu ada untuk direksi PDAM tentu ada koreksi-koreksi yang kita lakukan Ya tentu koreksi yang kita lakukan itu adalah satu kebutuhan organisasi dan juga kewajiban kita, kita pemerintah daerah untuk memberikan satu masukan dan juga meminta mereka untuk melakukan satu inovasi-inovasi dan satu penangan-penangan yang sempatnya langkah-langkah strategis dalam langkah penanganan persoalan air bersih ini Tetapi tidak bisa memungkirkan hal-hal yang sifatnya iklim, cuaca itu kan di luar kekuasaan kita Tetapi hal yang sifatnya teknis itu masih kita bisa bebankan dan kita akan kenyot untuk profesionalitas dan tingkatkan kualitas dari SDM kita yang ada di PDAM itu sendiri Hal yang terpenting saat ini adalah PDAM Tirta Mangutama mampu memperbaiki pelayanan karena masih banyak warga Badung yang belum menikmati air bersih Suyasa menambahkan dalam upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat Badung Pada tahun 2017, dua saringan filterisasi air bersih akan dibeli untuk ditempatkan di Estuaridam dengan anggaran mencapai Rp19 miliar Alip Sidi dan Gus Ngorabat